Tidak bersalah, dua pengedara motor adu mulut dengan petugas kepolisian lalu lintas yang melakukan razia gabungan di Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan. Sebanyak 150 pengedara terjaring dalam razia ini. Karena tidak terima di tilang, dua pengedara motor marah dan memakai polisi. Salah satu pengedara motor mengatakan dirinya tak terima di tilang lantaran lampu motor yang dianggap tidak menyalakan. Tadi lampu saya dianggap mati, padahal itu tidak terlalu mati. Saya gas, nyala. Tapi ditekan sama polisi itu. Ditekan sengaja. Mati, jadi mati. Tapi saya ditilang. Setiap kendaraan yang diendarai di jalan itu harus atau wajib menyalakan lampu utama. Karena kalau tidak melakukan lampu utama, akan kami lakukan pendidakan. Disini pun undang-undang. Kami disini hanya pelaksanaan undang-undang. Kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar selalu melengkapi surat-surat perkendara dan mematuhi aturan yang terlaku. Dalam razia tata tertib pengendara kali ini, sebanyak 150 pengendara terjaring razia. Dia mati puncak begini, ya mati. Bapak tidak boleh seperti itu, Pak. Batur Zama, Jakarta.